G-A-R-E-T, gila dipesan Trenep. 3. Angin panas terasa menyentuh wajahku. Keringat secara perlahan mengalir dari dai sampai membasahi hidung. Sedangkan detak jantungku berdebar semakin cepat dengan tubuh yang bergemetar. Berikan seluruh tubuhmu padaku, seluruh masalahmu akan terselesaikan dengan mudah. Tangan sesosok hitam mencengkram rahanku dengan kuat. Mendapati kata-katanya aku hanya bisa terdiam menahan gemetar tubuhku yang langsung jatuh terduduk di tanah hitam dengan sedikit kabut putih menyelimutinya. Senyum sumeringai dari si hitam tampak menyeramkan dan ia mulai jongkok sembari menaruh tangan kanannya di atas lutut kaki. Aku tahu apa yang tengah menjadi masalahmu, Anjani, wanita ayu keturunan hawa, kata si hitam dengan menyunggingkan senyumnya. D-E-E-G, jantungku langsung tersentak ketika ia mengetahui persoalanku mengenai Anjani. Sekali lagi ini sungguh aneh, bagaimana bisa ia mengetahui soal Anjani? Padahal yang tahu soal ini hanya Kang Lukman dan sangat tidak mungkin kalau Kang Lukman memberi tahu soal Anjani ke orang lain, apalagi ke makhluk aneh seperti mereka berdua. Sering, brak, suara serangan secepat kilat menghantam si hitam sampai tersungkur dan terlihat sesosok putih melayang bagaikan malaikat dengan tombak di tangannya tampak gagah. Jangan percaya dengan kata-kata si makhluk rendahan, suaranya terdengar keras dan tajam. Berengsek, teriak si hitam, serak, brak, suara tombak yang dilemparkan si hitam tepat mengenai sayap kanan si putih sampai tersungkur ke tanah hitam dengan kabut putih yang menyelimutinya. Terdapat darah menetes ke tanah namun aneh darah tersebut keluar bagaikan air tapi ketika menyentuh tanah seketika bercak merahnya menghilang. Sesosok hitam berjalan begitu angku mendekatai si putih yang masih terkapar tidak berdaya. Dengan cepat ia menarik tombak hitam yang menancap di sayap si putih dengan beringas dan seketika. Ah, 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 si putih menjerit ketika tombak sudah menancap tepat berada di punggungnya menembus sampai ke dada. Lemah? Tidak pantas kamu mengusai tubuh ini, kata si hitam dengan menyunggingkan senyumnya. Jantungku semakin berdebar kencang ketika si hitam mengalihkan pandangannya padaku dengan tatapan tajamnya. Kamu lihat betapa kuatnya aku bukan, kata si hitam sembari berjalan menghampiriku kembali, biarkan aku mengusai tubuhmu Maka seluruh makhluk gaib di desa panggung, bisa aku musnahkan dengan sekejap mata, kembali katanya yang sudah jongkok tepat di depanku Melihat tatapan tajam bagaikan harimau yang hendak menerkam membuatku semakin takut dengan sesosok tersebut, meski kini aku mulai menaruh harapan pada sesosok hitam tersebut Jika benar apa yang ia katakan, bisa mengalahkan seluruh makhluk gaib di desa panggung, setidaknya aku bisa melindungi anjani yang berdakwa di sana, meski seluruh tubuhku dikendalikan si hitam setidaknya aku bisa memantau anjani dari alam ini Aku tahu isi hatimu, kembali si hitam menyunggingkan senyumnya, ulurkan tanganmu padaku, maka seluruh kegelisahanmu akan terselesaikan, katanya sambil mengulurkan tangan ke depanku Dengan tubuh yang bergemetar, aku berusaha mengulurkan tangan padanya memberikan seluruh kepercayaanku pada makhluk hitam yang berada di dalam tubuhku ini Jika memberikan tubuhmu padanya, kamu akan gila, terdengar suara tegas dari balik kabut yang tepat berada di hadapanku Mendengarnya membuatku langsung menghentikan jabatan tangan tersebut dan menatap tajam ke arah kabut yang berada di depanku Begitu juga dengan si hitam langsung membalikan badannya menerwang ke arah suara yang berada di balik kabut Lamat-lamat kabut tersingkap terlihat sesosok lelaki gagah perkasa berpakaian bagaikan pangeran-pangeran di film kerajaan Terlihat juga tangan dan kakinya terantai, yang membuat dirinya tidak bisa bergerak bebas Berengsek, teriak si hitam dan langsung berlari menuju arah lelaki tersebut dan seketika Belum juga sampai pada lelaki terantai tersebut tubuh si hitam langsung terpental sampai melayang dan jatuh tepat di hadapanku Secara sepontan aku langsung berdiri dan mundur ke belakang beberapa langkah melihat si hitam yang terkapar tidak berdaya Melihat kekuatannya yang luar biasa bahkan sampai bisa mengalahkan si hitam membuatku bergetar hebat dengan rasa takut yang luar biasa Kamu, siapa? Kataku terbata-bata bertanya pada lelaki tersebut Dia tampak menyungkingkan senyumnya dan lalu berkata Aku Juksu, pangeran Juksu, katanya terdengar tegas Asteris, asteris, asteris D-O-O-R-R, D-O-O-R-R, D-O-O-O-R-R Tiba-tiba suara pintu tergedor keras dari luar dengan teriakan kencang Hui, siapa di dalam? Gantian, teriakannya menyedarkan aku jika saat ini masih berada di dalam kamar mandi Dengan segera langsung kurai handuk dan membersihkan air yang membasahi tubuh Setelah itu langsung kukenakan pakaian ganti sebelum keluar kamar mandi K-R-E-Y-O-T-Brak Pintu kamar mandi langsung terbuka dan terbanting ke samping Begitulah jika tidak hati-hati membukanya maka pintu akan langsung terbanting Ketika pintu terbuka terlihat santri laki-laki yang sudah berdiri di depan pintu dan menatapku agak aneh Tadi di dalam, kamu ngobrol dengan siapa sih? Tanyanya dengan wajah curiga Tidak dengan siapa-siapa Jawabku dan langsung pergi dari tepat tersebut sedikit terburu-buru Sedangkan kulihat santri tersebut tampak menggeleng-gelengkan kepala dan masih menatapku dengan tatapan anehnya Asteris, asteris, asteris Suasana malam tepatnya selesai mendengarkan Ustadz Berdakwa Beberapa santri yang dinyatankan mengamalkan ajian setrum cigaret disuruh berkumpul sesuai undangan tadi siang Dalam pertemuan ini beberapa santri diajarkan cara menggunakan ajian setrum cigaret dan terutama ilmu beladiri sebagai pelengkap ajian tersebut Meski begitu aku masih agak aneh ketika para santri senior mengamalkan ajian setrum cigaret Awah yang muncul justru seperti awah gaib yang membuat bulu kuduk berdiri Sudah aku sampaikan ke iai, jika kamu ingin bertemu, kata Kang Lukman berbisik di sampingku Lalu bagaimana dengan iai, Kang? Tanyaku penasaran Sepulang ini, kamu langsung saja menemui iai di kedimannya, antara aku Kang Lukman tampak tersenyum dan menepuk pundaku lalu tersenyum tipis sembari menganggukan kepala Bra, tiba-tiba santriwati terjatuh ketika mengamalkan ajian setrum cigaret dalam menggunakan ilmu beladiri Yang aku dengar juga jika mereka yang tidak kuat dalam menggunakan ajian tersebut, tubuhnya tidak akan stabil dan terlihat jauh lebih lemah Namun sebaliknya jika respon tubuhnya bagus dan kuat maka akan memiliki kekuatan yang luar biasa Pertemuan kali ini kita sudahi Wassalamualaikum warakwebe, kata Kiai langsung meninggalkan sanggar pertemuan Wassalamualaikum warakwebe, kata seluruh santri serempak termasuk dengan aku Setelah Kiai keluar dari sanggar pertemuan sekitar 20 santri yang terdiri dari 13 santri putra dan 7 santri wati langsung bubur menuju tempat masing-masing Begitu juga dengan Kang Lukman langsung menarik tanganku agar mengikuti Kiai di belakang menuju kediamannya Mendapati hal tersebut aku langsung segera mungkin mengikuti instruksi Kang Lukman Kurang lebih 5 menit mengingat perjalanan yang lumayan agak jauh juga daripada pokan tadi sampai ke kediaman Kiai Akhirnya sampai juga di rumah Kiai yang halamannya cukup luas dengan dua pohon mangga besar di depannya tersebut Lukman, duduk dulu saja, kata Kiai menyuruh Kang Lukman agar duduk dulu di depan rumahnya sedangkan Kiai tampak masuk ke dalam Enggeh, Kiai, kata Kang Lukman santun, setelah itu Kang Lukman langsung mengarahkan pandangannya padaku dan menganggukan kepala maksudnya agar aku duduk juga Sesuai yang diintruksikan Kang Lukman aku langsung duduk di bangku depan dengan meja bundar di depannya tersebut Asteris, 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 benar ingin ke desa panggung, kata Kiai menatapku tajam dan nampak wajahnya berkerut-kerut DEEG, seketika jantungku langsung tersentak mendengar kalimat yang diucapkan Kiai Kurung siku buka kurung siku tutup titik Bersambung Bersambung